Nama saya Rahman, biasa dipanggil Ben dan saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Saya sudah 4 tahun duduk sini dan Alhamdulillah dekat istri ini kita diberikan berbagai posibilitas. Ada rumah, ada ayak, ada juga listrik, dan alat semua istri yang tanggung. Alhamdulillah gaji bulanan kalau kita rajin bekerja bisa dapat kurang lebih Rp2.000 lah bisa membantu keluarga dekat kampung melinginkan beban mereka. Nama saya Sopian Hariadi, saya dari Lombok, Lombok Limur. Saya bekerja dengan selamat dan istri ini membagikan saya alat keselamatan diri dan juga mengajarkan saya cara mengerjakan racun-racun atau cara membancuk dan mencampur racun. Ini alat yang istri bagikan secara gratis. Kehidupan saya di istri ini sangat senang karena saya banyak teman-teman dari Lombok bekerja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fadil, sudah duduk di Syarikat KLK selama 10 tahun. Suasana pergaulan, Alhamdulillah cukup ramah masa baik. Baik orang tempatan sini, orang India, Bangla, Indonesia, semuanya memang rukun damai. Ramah mesranya memang cukup baik. Alhamdulillah, pergaulan seharian kita memang tidak ada masalah. Harmoni. Di sini ada kemudahan, rawatan, kesehatan secara percuma. Di sini juga ada kedai runcit, beberapa buah kedai runcit yang bila kita memerlukan makanan, kita akan belanja lebih dekat dan senang. Di segi sukan, kita mahu bola sepak pun sudah ada tempatnya. Mahu sepak takruh ada. Semua aktiviti sukan memang disediakan oleh kepengurusan. Tempat ibadah. Pihak pengurusan sudah menyediakan tempatnya. Baik surau maupun masjid. Tinggal kita sahaja mahu ibadah atau tidaknya. Kawan kepada adik-adik saudara mara yang ingin masuk ke syarikat KLK. Jangan ragu dan bimbang. Satu, fokus kepada kerja dan ikuti arahan kepengurusan. InsyaAllah gaji mantap. Proses nak masuk ke pergi KLK ini sangat mudah. Yang pertama, kena jumpa ejen. Yang kedua, tulis surat permohonan dan ujian kesehatan dan ujian menulis. Selepas itu, sudah lulus ujian, ejen akan menghantar pergi Kuala Lumpur. Setelah sampai di Kuala Lumpur, kena hantar pergi ladang masing-masing KLK. Saya Umar Baki dari unit pekerja asin KLK. Setelah tarikh kemasukan pekerja ditetapkan oleh ejen, pihak KLK akan menghantar wakil untuk menjemput pekerja di KLK. Setelah selesai urusan di Immigration KLK, pekerja akan dihantar ke ladang yang telah ditetapkan dengan pengangkutan yang disediakan oleh kami. Sesampai di ladang, kalian semua akan dinyemput oleh penolong pengurus ladang masing-masing. Salam sejahtera dan salam perkenalan. Nama saya Eugene Jacob sebagai ketua sumber manusia perladangan di Kuala Lumpur, Kepung Berhan. KLK tidak menggunakan apa-apa bayaran dalam proses pengambilan pekerja, pemeriksaan kesihatan, visa, levy, permit kerja, insurans dan tiket pesawat daripada Indonesia ke Malaysia. Pasport kalian adalah dalam simpanan kalian sendiri dan majikan tidak akan menyimpan pasport kecuali masa pembaruan pasport. Saya amat berharap lebih ramai dari kalangan kalian akan menyertai kami di KLK. Ayuh, sertailah KLK.